Baik, selamat malam teman-teman, kita berhubung di pertemuan ke-6 Dengan konstruktur dan ke-4, hari ini topik kita Kita coba bahas tentang hasil beban seismik Untuk bangunan gedung berdasarkan CNI 726-2012 Mengenai seleksi sistem penahanan beban ke-4 Jadi kita coba lihat bahan Materi kajian pembahasannya Materi kajian yang pertama adalah Bagaimana perencanaan umum struktur bangunan gedung Yang kedua, kita pemilihan sistem struktur penahanan gempa Langkah-langkah dasar dalam desain struktural Kemudian yang ke-4, struktur-struktur sistem Nanti kita coba lihat juga ada soal bebasan untuk mix Yang pertama kita lihat dulu Perencanaan umum struktur bangunan gempa Perencanaan struktur adalah tujuannya untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil Cukup kuat Mampu layan awet dan memenuhi tujuan-tujuan lain Seperti ekonomis dan kemudahan dalam pelaksanaan Jadi ini capean kita Untuk dalam perencanaan struktur Yang kedua, pemilihan sistem struktur penahanan gempa Terbagi ke dalam beberapa poin Yang pertama, sistem penahanan gempa lateral dan kritikal dasar Harus memilih salah satu tipe yang ditunjukkan dalam tabel 1 Atau kombinasi sistem Jadi nanti di sini ada dalam tabel Nanti ada misalnya 1726 Nanti akan kita lihat seperti ini Jadi misalkan sistem penumpu Di sini ada sistem penahanan gempa seismiknya Koefisien dengan modifikasi responnya Maksudnya faktor kuat lebih sistem Omega Nolnya Faktor pembesaran eflexi CD Mengkat H Kemudian batang sistem struktur Batang setinggi struktur H N M Kategorikan seismiknya Apakah dia B, C, D, E, atau F Nah di sini ada beberapa kategori sistem penumpunya Nah biasanya kita pakai yang Ya dinding geser misalnya Betul-betulah khusus R-nya 5 Ya Omega-nya 2,5 CD-nya 5 Kemudian di sini Apa namanya nilainya 48, 48, 30 Oke Berikut di sini ada dinding geser betul-betulah biasa Polos Betul-betulah biasa Bila cetak Tergantung Berjenis Apa dinding geser yang kita pakai Ya Sampai ada 18 Oke Ini faktor Satu faktor R CD dan Omega Nol Untuk sistem penahanan gempa Ya Kemudian Yang kedua Sistem struktur harus digunakan Harus sesuai dengan batasan sistem struktur Dan Batasan ketiga struktur Yang ditunjukkan pada tabel Pertama tadi Kemudian Yang ketiga Koefisien modifikasi respon Yang sesuai dengan R Faktor kuat lebih sistem Omega 0 Dan Koefisien modifikasi Jadi Jadi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 Tadi ya Harus digunakan Dalam menentukan geser dasar Gaya desain elemen Dan simpangan antar Tingkatnya Jadi Nanti yang kita akan cek adalah Gaya geser dasar Yang ditimbulkan Bilateral Gaya desain elemennya Dan simpangan antar tingkat Desain Yang keempat Setiap sistem penahanan Gaya gempa yang dipilih Harus dirancang Dan perlu detailkan Sesuai dengan persatu Khususus ya Nah bagi sistem tersebut Yang diletakkan dalam Dokumen Tacuan Yang berlaku Selalu tidak terlalu Tabel 1 Kemudian Sistem penahanan Gaya gempa yang Tidak termuat dalam tabel 1 Dijina apabila Data dan analitis Data uji diserahkan Kepada PIPA W6 Sesuai dengan kondisi Dalapangan Memberikan persetujuan Membentuk Raktorsi dinamis Dan menunjukkan Tahanan gaya lateral Dan kapasitas Isipasi energi Agar ekipalen Dengan Sistem struktur Yang berdaftar Dalam tabel 1 Untuk nilai ekipalen Dari koepisien Komplifikasi Respon R Koepisien Kuat Lebih sistem Membentukkan 0 Dan faktor Komplifikasi Defeksi CD Nah yang ketiga Kita lihat Langkah-langkah Dasar dalam Desain struktural Terutama Disini ada struktur Untuk menerja Sismiknya Yang pertama Pilihan Sistem penahan Gravitasi Dan sistem penahan Beban Sismik Sesuai dengan Intensitas Ketaran tanah Yang di Antisipasi Jadi kita perhatikan Ini ya Ketaran tanah Yang terjadi Mementapkan Batasan Tergantung pada Kategori Desain Sismiknya Apakah Termasuk Dengan Sistem Struktur Rangka Khusus Biasa Seperti itu Kemudian Disini komponen Struktur Termasuk Yang bukan Merupakan Bagian Sistem penahan Gaya gempa Harus disediakan Dengan Kekuatan Yang cukup Untuk menang Geser Geser Gaya Sial Dan Momin Jadi Dintukan Sesuai dengan Percara ini Dan Semua-semua Harus Mampu Mengembangkan Kekuatan Komponen Struktur Disambung Atau Gaya-gaya Sebagai Gaya gempa 7.11 Kemudian Bumang Struktur Tidak Boleh Melebihi Batas Yang ditetapkan Pada Struktur Dikenai Gaya gempa Desain Kemudian Berikutnya Disini Konfigurasi Sistem Untuk Menghasilkan Jalur Ban Yang Menerus Regular Dan Redindan Sehingga Struktur Bertindak Sebagai Buit Integral Dan Menganggapi Kecuali Ban Bagian 7.3 Membahas Terkait Masalah Konfigurasi Dan Gaya gempa Nanti Kita bisa Lihat Di SMA Nah Kemudian Disini Analisa Struktur Harus Perhitung Kekuatan Relatif Diaprahma Dan Elemen Vertikal Dengan Sistem Penahan Gaya Gempa Beraturan Dari Dari Bersih 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 Menyertakan Peninjauan Kekakuan Diaprahma Yaitu Asumsi Pengurilan Semi Kaku Nah Sosot Bangunan Genung Harus Diklasifikasi Sebagai Beraturan Beraturan Berdasarkan Pada Kekuatan Pada Pasal Klasifikasi Tersebut Harus Dilaskan Pada Konfigurasi Horizontal Dan Vertikal Dari Struktur Bangunan Jadi Ini Yang Kita Lihat Simulasi Konfigurasi Horizontal Dan Vertikal Faktor Redundansi U Harus Dikunakan Pada Sistem Penahan Gempa Dalam Masa Masa Keluarannya Yang Otogonal Untuk Semua 7.3.41 7.3.42 Nah Kemudian Berikutnya Kita Analisa Modal Matematika Dari Struktur Akibat Gaya Sismilateral Gaya Gravitasi Jadi Ini Lateral Beban Beban Gravitasi Beban Hidup Beban Mati Beban Angin Seperti itu Bagian 7.6 7.7 Ditetapkan Pesaran Untuk Modal Analisis Untuk Modal Modal Matematikanya Jadi Di bagian 7.5 8.9 Ditetapkan Pesaran Untuk Analisis Struktur Untuk Mendapatkan Gaya Internal Nah Disini Hasilnya Adalah Analisis Struktur Yang Diasarkan Pesaran 7 Harus Terdiri Dirasat Tipe Dijinkan Tablet 13 Berlasen Pada Kategori Desain Sismik Strukturnya Sistem Struktur Properties Dinamis Dan Keteraturan Atau Dengan Pemberi Ijin Yang Kuasa Hukum Untuk Prosedur Alternatif Diterima Secara Umum Dijinkan Untuk Digunakan Prosedur Analisis Yang Dipilih Hal Seben Kaedah Kaedah Kita Ini Pesaran Tablet 13 Seperti Ini Jadi Bagaimana Kategori Desain Sismik Termasuk B Dan C Bangunan Dengan Resiko Satu Atau Dua Konstruiran Keringan Bangunan Lainnya Dengan Kategori Resiko Satu Dua Dan Tidak 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 Jadi Nanti Termasuk Pada Kategori B C Atau Bangunan DEF Tergantung Daripada Ini Tadi Strukturnya Terus Nanti Disini Ada Anas Kelayakan Anas Anas Spektrum Respond Posedur Disini Ada Diizinkan TI Tidak Dijinkan Sedangkan Untuk Yang Ini Strukturnya Lainnya Asal Gaya Lateral Tidak Dijinkan Yang D Oke Kemudian Berikutnya Proposi Member Dan Connection Untuk Memiliki Kekuatan Dan Kekuatan Vertikal Yang Mada Membagian 7.4 Menentukan Bahwa Bagaimana Efek Gravitasi Bukan Apa Harus Dikomongkan Untuk Kekuatan Dikudukan Dan Untuk Batas Deformasi Untuk Struktur Jadi Disini Ada Faktor Pengalinya Dikombinasikan Menetapkan Kekuatannya Jadi Disini Hasilnya Untuk Menentukan Batas Dari Deformasi Untuk Struktur Nah Disini Semua Elemen Struktur Termasuk Bukan Bagian Menahan Gempa Harus Didesan Bukan Pengaruh Gepan Gempa Dalam 7.4 Kecuali Sebaliknya Jika Sebaliknya Dibabaskan Dari Cara Ini Pengaruh Gepan Gempa Adalah Gaya Elemen Struktur Axial Gensar Gensar Lentur Yang Penerapan Gaya Gempa Horizontal Dan Vertical Harus Ditapkan Selanjutnya Dalam 7.4 Itu 2 Jika Disyaratkan Secara Spesifik Pengaruh Gempa Gempa Harus Dimodifikasi Untuk Kuat Lebih Sistem Seperti Dalam 7.4 Itu 3 Nah Yang Keempat Kita Coba Struktural Sistem Terbagi Ada 8 Dalam SNA 17 26 12 Jadi Disini Ada Sistem Penumpu 18 Sedangkan Sistem Rangka Bawang Ada 16 Sistem Rangka Bumikomom 12 Sistem Gandaring SRPMK 13 Sistem Gandaring SRPM 8 Sistem Interaktif Gening Geser Biasa SRPM 1 Kemudian Sistem Kolom K Deliver 6 Sistem Bajak Tidak Detail Secara Kursi Untuk Gempa Ada 1 Yang pertama Kita Lihat Sistem Dining Penumpu Sistem Penumpu Adalah Struktur Yang Tidak Memiliki Rangka Pemikul Beban Gravitasi Dining Penumpu Atau Sistem Racing Memikul Hampir Semua Beban Gravitasi S&T 17 26 22 Sistem Penumpu Terbagi Menjadi 18 Tipe Teman Bisa Lihat Seperti Sini Jadi Disini Ada Sistem Penumpu Ada Dining Geser Beton Khusus Biasa Ada Disini Beton Polos Detail Polos Biasa Ini Geser Bata Bata Biasa Ada Yang Geser Bata Bata Biasa Kemudian Bata Polos Detail Biasa Pertegangan Bahkan Ini Geser Bata Ringan Bata Biasa Kemudian Geser Bata Ringan Polos Kayu Angkat Ringan Kayu Misalkan Motor Baca 18 Disini Ada Yang Apa Namanya Spesifikasinya Untuk Nilai Kovision Modifikasi Respon R Biasanya Kita Pake Misalkan Yang Geser Dengan Bertulang Khusus Kebiasaan 5 4 0 2 1 C D 5 4 Ini Kita Pake Nanti Kategori Bangunannya Nah Kemudian Yang Sistem Rangka Bangunan Sistem Rangka Bangunan Sistem Struktur Yang Memiliki Rangka Ruang Pemikrograpitasi Secara Lengkap Jadi Disini Ada Beban Lateral Lipikul Menggeser Dan Rangka Pressing Disini Ada 26 Tipo Jadi Bisa Dilihat Disini Kemudian Sistem Rangka Pemikul Mombin Sistem Rangka Pemikul Adalah Sistem Memiliki Rangka Pemikul Beban Gravitasi Secara Lengkap Secara Secara Lengkap Jadi Bisa Lengkap Bagaimana Terlebih Bagaimana Rangka Pemikul Mombin Sistem Terbagi Menjadi 3 SRMB Sistem Rangka Moment Sistem Rangka Moment Biasa Sistem Rangka Moment Menengah Menengah Dan Sistem Mombin Khusus Ini ada 12 Tipo Bisa Lihat Biasa Kita Pake Rangka Betan Pemikul Moment Khusus Misalnya 8 Kalau Rangka Betan Pemikul Moment Menengah 5 Untuk Yang Betul Biasa Omega Ini Sistem Beranda Dengan Rangka Pemikul Moment Khusus Merupakan Seseorang Pemikul Moment Khusus Mampu Menahan Paling Sedikit 26% Gaya Gempanya Jadi 20% Menanggung Gempah Yang Dibetakkan Sistem Struktur Dengan Rangka Pemikul Beban Gempah Sedangkan Beban Gempah Dipikul Dengan Sistem Rangka Pemikul Moment Dan Geling Keser Jadi Ada Dua Jadi Rangka Pemikul Moment Dan PXC Nah Ini Nilainya Bisa Kita Lihat Nah Disini Point Kemudian Ada Sistem Ganda Dengan Rangka Pemikul Menengah Menanggung Sistem Rangka Yang Memikul Moment Menengah Mampu Menahan Paling Setikit 25% Gempah Ditetapkan Sistem Struktur Dengan Rangka Ruang Memikul Beban Sistem Rangka 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 Sistem Rangka Pemikul Menengah Dan Dinding Geser Atau Rangka Pemikul Menengah Dan Rangka Resif Sistem Struktur Rangka Ruang Yang Pada Dasarnya Memikul Artikel Lengkap Ketangan Geng Disediakan Rangka Pemikul Menengah Dan Dinding Geser Rangka Berpenguat Seperti 7.2 5.1 Nah Ini Tabel Oke Nah Kemudian Ada Sistem Interaktif Bending Geser Biasa Sistem Rangka Momen Beton Betul Biasa Dan Betul Betul Biasa Sebuah Sistem Struktur Menggunakan Kombinasi Bending Geser Betul Betul Biasa Dan Betul Betul Biasa Disini Peruntukan Tugaya Lateral Akan Ditahan Dan Kekakuan Mereka Mempertimbangkan Interaksi Antara Dinding Geser Sampai Pada Semua Tingkat Jadi Nanti Kekuatannya Berlumun Interaksi Antara Dinding Geser Dan Prem Tingkat Ini Nilainya 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 4.5 2.5 4 Kemudian Continue Level Continue Level Cantilever Column System Jadi Kalau kita Lihat Disini Cantilever Column System Sistem Menanggung Kempat Dimana Gaitan Disarukan Ke Kolom Yang Berlaku Sebagai Kolom Cantilever Terjepit Di Bagian Dasar Jadi Apa Namanya Sistem Gagal Lateral Itu Akan Ter Distribusi Di Kolom Sehingga Kolom Disini Perlakunya Sebagai Jepit Di Bagian Dasar Sehingga Di Kempat Nanti Ter Akomodasi Di Kolom Dan Akan Didistribusi Di Bagian Dasar Ini Nilainya Oke Kemudian Yang berikut Yang khas Sistem Baja Tidak Digital Secara Khusus Untuk Ketahanan Sismik Tidak Masuk Sistem Kolom Nilainya Jadi Kita Bisa Akan Memodelkan Struktur Kita Berdasarkan Peraturan 17 26 2012 Kemudian Ada Dua Sistem Sistem Ganda Menurut Poin 34 49 SN 17 12 2012 Sistem Struktur Dengan Langkah Lampun Gampang 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 Lampun Lampun Dipukul Sistem Anggap Gampang 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 Dinding 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 Geser Dinding Geser Sistem 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 Ganda Untuk Sistem Rangka Pemukum Momen Harus Mampu Menahan Sedikit 2% Sistem Kolom Gampang Gampang Pemukum Sistem Struktur Penahan Gampang Di Gampang 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 Dinding Gampang nah fondasi dan elemen lainnya yang digunakan untuk menyediakan tahanan gulingnya perkuatannya juga dan dukung nanti kemudian disini berdasar alam kongkiril punya kekuatan untuk menahan kombinasi beban termasuk faktor kuat lebih nah parameter sistem disini ada yang nanti akan jadi acuan kita ya faktor kuat lebih kompensi modifikasi respon R ini R kemudian ada omega 0 ini juga yang faktor kuat lebihnya kita juga akan masukkan nopek kembali kita faktor pembesaran di flexing CD batas tinggi seterusnya kds nya disini dicatat node nya untuk reduce force to string level itu sebenarnya untuk memberikan pengurangan daripada kekuatan untuk meningkatkan daripada level kekuatan mengurangi daripada gaya bekerja tadi untuk meningkatkan kekuatan level kekuatan endangin dan not and allowable stress level tidak masuk untuk apa namanya untuk untuk sebagai apa namanya izin ya stress level daripada kegangan izin koepisyen berifasi R dapat diputuhkan untuk ductility nya kualitasnya faktor kuat lebih damping nilai maksimum R nya itu 8 angka baja dengan increasing angka baja terkakal terhadap tekuk nilainya 8 angka mikro moment khusus baja pertanian baja itu nilainya 8 untuk ending gaser batu-batu polos saja jadi ini 2 ini ya maksimum 8 dan 1,5 untuk ending gaser batu polos biasa untuk respon dari gambar inelastic force deformation seperti ini jadi apa namanya satu masa pada saat ada lateral force yang terjadi masih dua fase elastiknya kemudian ditambahkan beban akan mencapai pada pusat apa namanya nilai yield strength tertingginya dia kemudian dia akan turun disini ada beberapa kondisi disini di successive official saying apa namanya maksimumnya ya untuk sukses yang juga yang sama kekuatannya kemudian ini hubungan antara lateral seismic force dengan lateral deformation atau deformasi yang terjadi oke terus disini juga ada nilainya VYR kali RD tadi seorang V dikadi dikadi R disini ada apa namanya angkanya ya nah kita tahu juga disini ada typical hysteretic curve nya ya jadi sini ada yang daktal dan ada yang apa namanya yang pasif-pasif yang elastis ya nah itu dapat duntur jadi yang satu yang daktal yang petas gitu ya satu yang apa namanya ini dapat diulur dapat ini sedangkan ini yang apa namanya yang yang getas ini masih kalau kita lihat dari grafik yang pertama misalkan disini ada pada saat force pembuatan makanya ada masa ada disini ada fase elastis kemudian ditambahkan lagi beban disini akan sama dengan fase elastis yang turun misalkan kembali kepada posisi semua sedangkan ini dia cenderung apa namanya langsung ini jadi apa namanya mungkin dia fase langsung pertama tapi yang kedua asalkan ini udah udah apa namanya yang pertama grafik seperti ini terus yang kedua sudah langsung fail yang kedua berarti ini kemudian balik lagi terus yang menikupnya setelah struktural struktural sistem seperti ini teman-teman tadi kemudian di sini ada sistem rangka pembuatan khusus bahagia di layar 8 CD di lepas setengah omega 0 nanti kita lihat ini normal displacement terjadi terhadap normal share kita lihat pasang sebentar jadi di sini ada pembilan struktur seperti ini oke yang nilainya TB itu sudah dibatasi sedangkan TB diizinkan jadi bisa lihat itu jadi ini ada di apa di TB misalnya dia seismic BC DEF itu masih bisa kalau untuk memingkus gajah ini masih bisa kemudian berikutnya yang kalau misalkan dia angka penumpang konsentrik bajak khusus dia masih tidak dibatasi tidak dibatasi juga di sini dibatasi ini lagi 48 48 48 48 48 meter berarti ketinggiannya berarti ini 30 meter untuk yang F nya ini sama di di sini ada ketinggian ketinggian ini yang mengkonsentrik bajak khususnya nilai 6 jadinya 5 omega 0 jadi kita bisa lihat juga perilaku terhadap misalkan seperti ini pressing yang satu tadi yang satu lagi oke model seperti ini jadi pemikiran momen khusus biasa seperti ini kemudian di sini ada model pressing konsentrik ada kemudian ada dining geser beton betul khusus di batas 4 meter meter 3 meter untuk F nya 6 seri 5 omega 0 adalah sama ini di keser seperti ini untuk petan betul khusus oke untuk yang pressing kombinasi sistem rangka dalam otak yang sama rangka baja dibagi dua yaitu rangka baja dengan bracing konsentrik dengan R 6 seri 5 omega 2 rangka baja dengan menengah 4 setengah saya di 4 berbeda di struktur bawah punya faktor modifikasi respon yang lebih kecil maka kompesen desain struktur bagian atas karena 6 saya di 5 di 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 digunakan menghitung gaya dan simpon untuk desain struktur bagian struktur bagian bawah kompesen harus di perbakan gaya gempa di transfer dari struktur atas harus di berbesar dengan rufford atau lower untuk yang SRMPMK R8 0 3 C5 5 setengah dual system yaitu khusus dan SRMP MK kita pakai desain seperti ini R7 omega 0 2 setengah serinya 5 setengah struktur bagian bawah memiliki kompesen respon R lebih kecil maka kompesen desain R8 omega 0 3 jadi 5 setengah untuk struktur bagian atas disempat untuk menghitung gaya simpon untuk desain struktur bagian bawah kompesen dengan R7 0 2 setengah C3 dengan setengah kita langsung naga yang di transport dari struktur atas harus diperbesar dengan perbandingan nilai faktor modifikasi respon terbesar pada faktor modifikasi respon terkecil baik itu kita sudah belajar ini bagaimana kita menentukan nilai apa namanya tadi ya nilai nilai nilainya dulu nilai 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 faktor kuat lebih faktor kuat lebih omega 0 dan faktor batas tinggi struktur yang diutapkan tadi sudah kita belajar kita bisa lihat sistem struktur kita seperti apa baik dia di ngeser termasuk seperti apa dan kemudian sistem rangka pemikul seperti apa oke baik teman-teman kita sudah belajar oke jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi lagi baik terima kasih sekian sampai jumpa di pertemuan berikutnya